Halo guys, selamat datang di channel itensei sebelum menontonnya, lupa di subscribe kanan subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya beri ketinggalan sama update-update mimin, iklan aja di skip position mimin ini mimin doubling aja guys komiknya wanwan capture 470 guys tetap saja masih didambakan dan hari ini aku merindukanmu lagi pula aku tidak hanya merindukanmu saat itu aku merindukanmu seumur hidupku kata si wanwan gitu guys wanwan rayuannya maup bukan ada yang salah bukan kata si wanwan gitu kamu tidak mau keberatan kalau aku dari asura kata si kat asura apa yang perlu dipikirkan kamu hanyalah bos kecil dicaba muka kat asura yang mesum itu kata wanwan gitu guys gak bisa berkata-kata si heihan singkatnya kita berdua adalah orang kecil yang tidak berkepentingan dalam saat sama-sama di peras alliance atau di asura guys jadi gak masalah bener kan lagi pula aku sudah lama mengejarmu katanya gitu guys kata wanwan sejurnya usaha aku lakukan untuk mengejarmu sudah cukup bagiku untuk membangun 10 peras alliance katanya gitu tentu saja meskipun aku harus mengeluarkan energi untuk membangun 10 asura aku bersedia kata wanwan gitu guys si heihan termakan sama rayuannya si wanwan ini dia aku bisa mempertimbangkannya kata si heihan gitu guys berapa lama waktu dibutuhkan untuk mempertimbangkannya kamu tetap berkuasa selama 10 tahun setelah setelah 8 tahun menunggu katanya gitu ntar gimana jadi kamu hanya iya iya katanya katanya kelihatan gitu guys terkejut dong wanwan disini kamu baru saja bilang kamu setuju bukan kamu bilang kamu harus mempertimbangkannya kata wanwan gitu guys apakah karena aku belajar cara membuat wg jen kata si wanwan gitu guys ya aku sudah mempertimbangkannya katanya gitu aku yakin ini bukan ingatan berikutnya adalah aku dan si heihan menemukan tempat tinggal dan terpencil terisolasi dari semua gangguan katanya gitu guys jadi dia bisa seperti orang biasa guys artinya aku telah menyembunyikan identitasku sebagai bifeng katanya aku belum pernah merasa begitu santai dan bahagia namun kebahagiaan seperti itu selalu memiliki makna tersembunyian sangat besar kata wanwan gitu guys setelah serangan pertimbangan yang cor mata memutuskan mulai hari ini aku akan menjadi orang baik kata wanwan gitu guys donasi 100 juta ke asosiasi amal negara independen dan didikan 10 100 sekolah dengan bayar gratis selama setahun anak buahnya kaget semua kan biduk 7 star bukankah aku sudah memintamu untuk mengawasi pemimpin dan jangan sampai dia minum sangatnya wanwan mabuk aku melihatnya dan aku membawa semua anggur yang di lemari kata si biduk gitu guys lupakan saja meskipun aku menjadi orang baik tetap tetap di mata mereka kalau dia itu si wanwan itu orang yang panggil sembrono guys saat itu aku benar-benar mengira si hehan bunga putih polos dan lemah gitu loh guys padahal dia gak tau kalau si hehan itu asura nanti kita ke adegan asura sama si wanwan rincan ya guys di pulau terpencil jadi semua orang gak ada yang tau tiba-tiba si hehan ditabrak pria kacamata nih rambutnya pirang jadi kalau dibilang kata dia kayak geng-geng motor di negara di dunia nyata ya guys sialan sialan bisakah aku berani mengukul aku mencari kamu kamu mencari kematian katanya gitu guys di hadapan bayiku aku adalah wanita lemah dan bahkan tidak bisa membuka tutup botol katanya gitu guys maaf saudara-saudara kami mengganggu katanya gitu kalian orang dewasa yang tak ingat apa yang dilakukan menjahat katanya apa yang kamu lihat bocah nakal percaya aku tidak akan aku akan mencari bola kedua bola matamu katanya gitu nyambung-nombung ini sepertinya tidak mengenalku jadi dia tidak mengenal si wanwan saudaraku lupakan saja mereka repot-repot katanya ambil saja barang dan lompatnya gitu katanya kakek tertua ini berpenampilan bermartabat sehiles dia seperti orang baik disini kalau wanwan muji-muji orang lain si iyan pasti jembur guys tapi apakah kamu yakin melepaskan begitu saja jika kamu memukul kakak tertua kita ini terlalu tulus katanya gitu guys eh cepet cepet beri mereka dia uang saja lah jadi ini agak repot ya guys wah mana milikmu katanya gitu kata kata si rambut dirang kasihan guys kan iyan gak ngeluarin dompet tuh kami mungkin tidak akan mengetahuinya siapa kami sebelum kami mencarinya katanya gitu guys tak tahu malu bisakah kami menyentuh bayiku juga katanya gitu guys si wawar disini kayak udah marah tapi nanti dia guys udah selesai sesi jalan-jalannya terus malem-malem akhirnya malem-malem si bruto itu kayak asur aku jadi bruto kayak anak laut asura kan udah pulang nanti penjahat yang tadi gangguin laut asura nanti dijikat sama si wan-wan sama kawan-kawan yang nanti disiksa termati dari situ menurut novel mati nanti sama si wan-wan tapi sebelum itu kayaknya gak mati soalnya si yehan bakal nyamperin lagi jadi matinya di tangan si yehan bukan di tangan wan-wan ya guys mati atau enggak mati tuh tadi ya guys oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 Terima kasih.